Narkoba Flores Binjai, Sumatera Utara berhasil meringkus seorang kurir narkoba jenis sabu di pintu tol Binjai, Medan, Sumatera Utara. Baru tangan nih pelaku, polisi berhasil menyita 10 kilogram narkoba jenis sabu yang dibungkus di dalam kemasan teh Cina. Pake gaya-gayaan lu, lu masukin teh tubruk juga, kagak ngaru. Yang ada lu yang ditubruk sama polisi. Jadi pada hari ini kita akan masalahkan penangkapan bandar sabu di lintas Sumatera, yaitu barang dari Aceh. Di pimpin AKP Rian Permanasat Narkoba Flores Binjai, Medan, mengatur strategi untuk melakukan undercover by transaksi narkoba. Dari penyelidikan, narkoba dengan jumlah besar akan dibawa ke wilayah Binjai. Satu tim, tim satu itu dipimpin saya, dibawanya Jody, Bimo, Nando, dan satu mobil. Kemudian tim dua, bukaan nih, tangga, pimpin, kakin, DDSM. Kita berdoa sebelum berangkat, tolong senjata dan roli dipakai, dan tetap utamakan keselamatan dan utamakan prokes. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Polisi yang bertugas untuk menyamar dan melakukan transaksi, luncur terlebih dahulu, menggunakan sepeda motor di lokasi yang telah dijadikan. Jadi pada hari ini kita akan melakukan undercover by, yang mana sudah tiga hari kita lakukan penyelidikan terhadap pelaku, sehingga hari ini akan terjadi transaksi, tepatnya lokasinya di depan tol Binjai, Medan. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan ini berhasil. Nah pada saat ini, untuk tim resblim narkoba Becca care HNAS utanpati, khususnya ini dua, sudah berada di objek untuk melakukan undercover by. Setelah informasi sahurir narkoba sudah mendekat di jalan tol Binjai untuk melakukan transaksi, Pasukan penangkapan bergerak memberikan bantuan penangkapan. Sesuai pesanan, polisi mendapatkan 10 bungkus narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak dengan total berat 10 kilogram. Polisi pun langsung mengamankan pelaku dan barang bukti kema pores pinjain. Tersangka putra Satyemo, warga Perjutsai Tuan mengaku dirinya hanya disuruh seorang bernama Anel yang merupakan bandar besar untuk mengantarkan barang tersebut. Di mana kilogram itu terbagi menjadi 10 bungkus yang diperkirakan masing-masing bungkus ini adalah satu kilogram. Untuk kronologis penangkapan tersebut atau mulai dari pertama kegiatan awal yaitu kegiatan undercutter by yang dilakukan oleh personil narkotika pores pinjain yang mendapatkan informasi yaitu terhadap orang bandar yang bernama Anen. Kemudian setelah beberapa hari melakukan kegiatan komunikasi, akhirnya terjadilah transaksi kemarin. Di mana pada saat anggota menunggu sebagian dekat berbaik, datanglah seseorang yang setelah ditangkap diketahui bernama Putra Satyemo. Kini pelaku hanya bisa pasrah menanti proses hukum selanjutnya. Tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman seumur hidup atau mati. Jangan kemane-mane, lo tetap di JATLANDRA. Jangan kemane-mane, lo tetap di JATLANDRA. Jangan kemane-mane, lo tetap di JATLANDRA. Terima kasih.